Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Udayanti Mahasiswa Magister Science Management FEP UGM Akan mempersentasikan penelitian tesis saya Yang berjudul Pengaruh Kapabilitas Managerial Dynamis Terhadap Perubahan Penjualan UKM Dengan penyesuaian strategi sebagai variable mediasi Dan logika dominan sebagai variable moderasi Tesis saya ini dibimbing oleh Prof. Amin Wibowo MBA, PhD Ada pun hal yang melatar belakangi penelitian tesis ini adalah yang pertama Fakta Dimana UKM memiliki peran besar dalam perekonomian Baik di negara maju maupun negara berkembang UKM berjuang untuk bersaing dalam lingkungan yang sangat dinamis Di Indonesia, kinerja penjualan UKM di masa pandemi COVID-19 Mengalami penurunan yang sangat besar Tentunya disebabkan oleh aturan lockdown dan juga social distancing Menurut Liti, tahun 2020 lebih dari 94% UKM Mengalami penurunan penjualan akibat wabah COVID-19 Argirias et al. tahun 2018 menyatakan bahwa perusahaan harus beradaptasi Untuk memenangkan persaingan atau hanya untuk bertahan Berbicara mengenai kemampuan perusahaan untuk memenangkan persaingan Atau untuk bertahan di dalam industri Itu merupakan fokus dari manajemen strategik Sebagaimana disampaikan China et al. tahun 2017 Bahwa fokus utama manajemen strategik adalah Bagaimana perusahaan menggunakan strategi yang tepat Untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif Beberapa aliran pemikiran yang berkembang Atau school of thoughts yang berkembang Untuk mencapai keunggulan kompetitif Di antaranya yang pertama Competitive Positioning View, CPV Yang dikembangkan oleh Porter Porter menyatakan bahwa perusahaan yang mampu Mengendalikan lingkungan eksternal adalah perusahaan Yang akan mempertahankan dan memenangkan keunggulan kompetitif Kemudian yang kedua adalah resource-based view Yang dikembangkan oleh Benevelt, Ranel, Petterhoff, dan juga Barney Resource-based view menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki kemampuan Mengelola sumber daya internal Atau memiliki sumber daya internal yang rare Difficult to imitate Adalah perusahaan yang akan memenangkan keunggulan kompetitif Namun demikian Resource-based view tidak dapat menjelaskan Bagaimana perusahaan tertentu Meraih keunggulan kompetitif Pada situasi yang cepat berubah Dan tidak dapat diprediksi perubahannya Oleh karenanya muncul sebuah framework baru Yang dinamakan dengan Dynamic Capability Dimana kapabilitas sedinamis ini Memberikan dampak atas sumber daya Yang dimiliki perusahaan saat ini Yang ditransformasikan Sehingga perusahaan dapat meningkatkan Atau mempertahankan keunggulan kompetitif Dalam periode tertentu Yang mana sumber daya perusahaan Dihubungkan baik secara internal maupun eksternal Membicarakan mengenai sumber daya Maka sumber daya yang berpotensi unik adalah Pemimpin strategis perusahaan Para pemimpin perusahaan ini Menjalankan peran interpersonal Informasional dan juga Peran decisional atau pengambilan keputusan Dan menurut Arnard dan Elhafad tahun 2003 Untuk mencapai keunggulan kompetitif Para pemimpin perusahaan harus memiliki Kemampuan manajerial dinamis Yang dapat membantu manajer membuat keputusan Dan merancang strategi yang tepat Dalam kasus di perusahaan UKM Seringkali pemimpin atau pemilik UKM Memiliki peran yang sangat dominan Dalam mencapai keunggulan kompetitif Dan juga menurut hasil penelitian Khan et al Tahun 2018 Kemampuan manajerial dinamis Berpengaruh positif signifikan Terhadap keunggulan kompetitif UKM Di negara berkembang Selain itu Khan tahun 2020 juga menyatakan Bahwa logika dominan dalam hal ini Filter informasi dan orientasi pembelajaran Memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan Kinerja manajer Oleh karenanya Ada permasalahan penelitian Yang pertama Terkait dengan perkembangan ilmu manajemen strategik Yang menurut Mahoni dan Megahan Saat ini Bidang manajemen strategik Itu lebih bersifat defensif Dan agar berkembang Maka bidang ilmu ini harus Lebih kohesif dan menginspirasi Yaitu dengan Merangkul teori, metode, dan empiris baru Dari ilmu sosial Dan ilmu administrasi lainnya Dan membuat ilmu ini Menjadi relevan Bagi siswa, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya Pada topik kapabilitas manajerial dinamis Secara khusus Penting untuk menghindari potensi tautologi Atas pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan Oleh karenanya Rekomendasi dari Helvat et al. tahun 2007 Bahwa penelian empiris Kinerja kapabilitas manajerial dinamis Menggunakan mediator Untuk menguji dampaknya terhadap Kinerja perusahaan Oleh karenanya Ada tiga pertanyaan penelitian Yang akan dijawab Dalam penelitian ini Yang pertama Apakah kapabilitas manajerial dinamis Berpengaruh terhadap penyesuaian strategis Yang kedua Apakah penyesuaian strategis Memediasi hubungan pengaruh Kapabilitas manajerial dinamis Dan perubahan penjualan Dan yang ketiga Apakah logika dominan Memoderasi pengaruh penyesuaian strategis Terhadap perubahan penjualan Tentunya tujuan penelitian ini Pertama Untuk menguji pengaruh Kapabilitas manajerial dinamis Terhadap penyesuaian strategis Yang kedua Untuk menguji pengaruh Mediasi penyesuaian strategis Atas hubungan pengaruh Kapabilitas manajerial dinamis Terhadap perubahan penjualan Dan yang ketiga Untuk menguji pengaruh Moderasi logika dominan Atas hubungan pengaruh Penyesuaian strategis Dan perubahan penjualan Yang dimaksud dengan Kapabilitas manajerial dinamis Adalah kemampuan manajer Untuk mengkonfigurasi Ulang sumber daya Yang mereka miliki Yang berakar pada tiga faktor Yaitu modal manusia manajerial Modal sosial manajerial Dan kognisi manajerial Kemudian yang dimaksud dengan Penyesuaian strategis Adalah kerangka penyesuaian Yang terdiri dari tiga langkah Untuk menilai tiga jenis Biaya penyesuaian Yaitu biaya penyesuaian aset Biaya penyesuaian kapabilitas Dan biaya penyesuaian pengetahuan Penyesuaian strategis ini Digunakan oleh perusahaan Untuk mereposisi Posisinya Menyesuaikan diri Terhadap Guncangan yang mereka alami Kemudian yang dimaksud dengan Logika dominan Adalah interpretasi Tentang bagaimana Perusahaan berhasil Logika dominan Menggambarkan Norma dan kepercayaan Budaya yang dianut Oleh eksekutif Atau manajer perusahaan Logika dominan Terdiri dari Peta mental Eksekutif Atau manajer Yang dikembangkan Melalui pengalaman Dalam bisnis inti Logika dominan Adalah cara manajer Membuat konsep bisnis Dan membuat keputusan Alokasi sumber daya Kritis Kemudian Perubahan Penjualan Adalah Selisih Antara penjualan Perusahaan Pada periode tertentu Dibandingkan Penjualan Pada Periode Sebelumnya Sedapun Kerangka konseptual Dari Penelitian Tesis saya Yang Adalah Sebagai berikut Yang pertama Adanya Hipotesis Satu Hipotesis Satu ini Berdasarkan Pada Rosenblum Tahun 2000 Yang menunjukkan Bahwa Kepemimpinan Individu Menjadi Elemen Inti Dalam kapabilitas Dinamis Perusahaan Dalam kondisi Yang terus berubah Keputusan Manajerial Memiliki Efek Mendalam Pada kinerja Perusahaan Dan dalam Kondisi pasar Yang tidak Pasti Manager Harus Memikirkan Tindakan Yang tepat Dan Kapabilitas Manajerial Dinamis Membantu Manager Membuat Keputusan Yang tepat Dan Merancang Strategi Perusahaan Oleh karena Itu Penelitian Ini Menghipotesiskan H1 Yaitu Kapabilitas Manajerial Dinamis Berpengaruh Positif Terhadap Penyesuaian Strategis Kemudian Elva Dan Martin Tahun 2015 Merekomendasikan Pengujian Pengaruh Kapabilitas Manajerial Dinamis Terhadap Perubahan Penjualan Dalam Kondisi Yang Berubah Untuk Dimediasi Oleh Instrumen Strategis Dan Oleh karenanya H2 Dalam Penelitian Ini Adalah Penyesuaian Strategis Memediasi Pengaruh Kapabilitas Manajerial Dinamis Terhadap Perubahan Penjualan Dan Yang ketiga Logika Dominan Yang Mewakili Pandangan Manajemen Tentang Dunia Dimana Perusahaan Berdiri Di lingkungan Bisnisnya Dan Apa yang Harus Dilakukan Logika Dominan Ini Adalah Artikulasi Yang Mendasari Keyakinan Strategis Asumsi Dan Dari CEO Dan Manajemen Senior Karena Logika Dominan Merupakan Hal Yang Mendasari Manajemen Atau Juga Manager Untuk Mengambil Keputusan Maka Logika Dominan Dihipotesiskan Memoderasi Pengaruh Penyesuaian Strategis Terhadap Perubahan Penjualan Ada pun Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Desain Penelitian Adalah Eksplanatory Dengan Pendekatan Kuantitatif Penelitian Ini Menggunakan Paradigma Positivism Yang Menggunakan Hubungan Sebab Akibat Antar Variable Unit Analisis Dan Pengambilan Sample Yang Pertama Untuk Populasi Adalah Seluruh UKM Yang Ada Di Indonesia Dan Teknik Pengambilan Sample Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Non Probability Sampling Ada pun Metode Pemilihan Sample Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Purpositif Kriteria Yang Pertama UKM Yang Berlokasi Di Indonesia Kedua UKM Yang Berlokasi Di Indonesia Yang Kedua UKM Yang Memiliki Aset Di Atas 50 Juta Dan Di Bawah 10 Miliar Yang Ketiga UKM Minimal Berusia 2 Tahun Dan Yang Keempat Memiliki Karyawan Minimal 10 Orang Kami Atau Saya Mengeliminasi Usaha Mikro Dimana Usaha Mikro Dalam Hal Ini Adalah Usaha Yang Modalnya Kurang Dari 50 Juta Dan Memiliki Karyawan Kurang Dari 10 Orang Kenapa Mikro Perlu Dieliminasi Dikarenakan Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Teori Korporat Dan Diharapkan UKM Yang Menjadi Objek Dalam Penelitian Ini Merupakan Mirror Atau Bisa Menyerupai Korporat Karena Memiliki Kriteria Yang Load Bisnis Yang Cukup Besar Ada Pun Ukuran Sample Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berjumlah 246 Responden Untuk Data Dan Analisis Pengkumpulan Data Yang Menggunakan Teknik Survei Dengan Instrument Questionnaire Dan Jenis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Dalah Cross Seksional Penelitian Ini Menggunakan Analisis Faktor Berupa Confirmatory Factor Analysis Untuk Menguji Validitas Convergen Dan Validitas Diskriminan Kemudian Untuk Menguji Reliabilitas Digunakan Uji Kromba Alpha Dan Harman Tes Digunakan Untuk Menguji Variance Atas Bias Metode Umum Kemudian Teknik Analisis Data Untuk Uji Regresinya Menggunakan Structural Equation Modeling Yang Dapat Menguji Langkaian Hubungan Ketergantungan Secara Bersamaan Sam Menurut Hare Et al Tahun 2014 Sangat Cocok Digunakan Untuk Menguji Modal Penelitian Yang Melibatkan Variable Mediasi Dan Secara Lebih Spesifik Pendekatan Yang Digunakan Adalah PLSM Dimana Pendekatan PLS Ini Lebih Cocok Untuk Sample Yang Ukurannya Relatif Kecil Dan Untuk Penelitian Tentang Prediksi Hubungan Antara Variable Sehingga Penelitian Cocok Menggunakan PLS Adapun Perangkat Luna Yang Digunakan Adalah Smart PLS Melaju Melaju Pada Tingkat Respon Dari Responden Penelitian Ini Sebenarnya Disebarkan Kepada 342 Responden Dan Kami Menerima 246 Respon Dimana Tidak Semuanya Dapat Digunakan Atau Diolah Karena Jumlah Respon Yang Outlier Atau Diisi Dengan Asal-asalan Dinilai Dari Nilai Standardized Yang Di Atas 3 Atau Kurang Dari Minus 3 Itu Berjumlah 23 Responden Sehingga Tingkat Respon Yang Normal Atau Nilai Standardized Kurang Dari 3 Dan Lebih Dari Minus 3 Itu Berjumlah 223 Atau 90,66% Adapun Karakteristik Responden Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Profil Responden Berdasarkan Aspek Individu Ada Usia Kemudian Pendidikan Dan Juga Lama Bekerja Sebagai Manager Dan Yang Kedua Profil Responden Berdasarkan Aspek Organisasi Berdasarkan Aspek Individu Mayoritas Responden Atau Manager Atau Pemilik UKM Ini Berusia Di Antara 30 Hingga 34 Tahun Ada 21,14% Kemudian Yang Terbanyak Kedua Adalah Usia 35 Hingga 39 Tahun 20,73% Ada Pendidikan Mayoritas Manager Dan Juga Atau Pemilik Usaha UKM Dalam Responden Ini Adalah Sarjana Berjumlah 62,2% Atau 153 Responden Dan Lama Bekerja Sebagai Manager Atau Pemilik Bisnis Ini 1 hingga 3 Tahun Yaitu 44,31% Dan Yang Terbanyak Kedua Adalah 4 hingga 6 Tahun Yang Berjumlah 75 Responden Dengan Prosentase 30,49% Berdasarkan Aspek Organisasi Disini Kami Melakukan Manipulation Check Dimana Otomatis Responden Yang Usia UKM Kurang Dari 2 Tahun Tidak Dapat Melanjutkan Respon Dan Juga Yang Asetnya Kurang Dari 50 Juta Dan Tidak Dapat Melanjutkan Respon Atau Asetnya Lebih Dari 10 Miliar Kemudian Jumlah Karyawannya Kurang Atau Sama Dengan 10 Juga Tidak Dapat Melanjutkan Respon Sehingga Jumlah Responden Yang Respon Dengan Kriteria Tersebut Berjumlah 246 Ada Pun Sektor Usaha Responden UKM Dalam hal ini Mayoritas Adalah Makanan Dan Minuman Berjumlah 65 Responden Atau 26,42% Dilihat Dari presentasenya Penyebaran Jenis Industri Dari UKM Ini cukup Merata Dan Yang Terbesar Kedua Yaitu Adalah Industri Fashion Jasa Pendidikan Disusul Dengan Industri Fashion Kemudian Berdasarkan Pada Lokasi Usaha Mayoritas Berada Di Yogyakarta 63,4% 64,63% Namun Demikian Responden Juga Berasal Dari Wilayah Yang Cukup Menyebar Di Seluruh Indonesia Bahkan Ada Yang Dari Indonesia Paling Timur Dan Indonesia Paling Barat Ada Maluku Tengah Dan Yang Di Paling Barat Ada Sumatera Utara Selanjutnya Kami Mengolah Validitas Menguji Validitas Yang pertama Dilakukan Uji KMO MSA Uji ini Dan juga Barletes Uji ini Digunakan Sebagai Sebagai Screening Apakah Item-item Pertanyaan Yang Digunakan Dalam Instrumen Penelitian Kami Itu Layak Dilakukan Analisis Faktor Atau Tidak Dikatakan Layak Untuk Dilakukan Analisis Faktor Apabila Nilai KMO MSA Di Atas 0,5 Dan Nilai Signifikansinya Kurang Dari 0,05 Dan Hasil Uji KMO MSA Dan juga Barletes Menunjukkan Bahwa KMO MSA 0,627 Dan Untuk Barletes 0,000 Yang Artinya Semua Item Pertanyaan Dalam Penelitian Layak Dilakukan Analisis Faktor Analisis Faktor Yang Kami Lakukan Kemudian Dengan Melakukan Confirmatory Factor Analysis Yaitu Uji Validitas Convergen Dengan Dilihat Dari Nilai Average Variance Extracted Atau AV Yang Harus 0,5 Atau Lebih Menurut Her Atau Tahun 2014 Dan Dengan Melihat Nilai Loading Faktor Yang Harus Lebih Dari Melalui Beberapa Kali Modification Indies Akhirnya Kami Menemukan Formula Yang Tepat Berapa Pertanyaan Yang Digunakan Yang Lolos AV Dan Nilai Loading Faktor Lebih Dari 0,5 Di Dalam Tabel Ini Terlihat Composite Reliability Dan Krombah Alpha Yang Menunjukkan Nilai Reliabilitas Dimana Krombah Alpha Yang Baik Itu Harus Di Atas 0,6 Dimana 0,6 Sampai 7 Dapat Diterima Oleh Her Tahun 2014 Dan 0,7 Keatas Itu Merupakan Reliabilitas Yang Baik Overall Semua Item Pertanyaan Yang Kami Gunakan Ini Telah Lulus AV Nilai Dari Validitas Convergen Nilai Av Sudah Di Atas 0,5 Dan Loading Faktor Di Atas 0,5 Yang Kedua Hasil Uji Validitas Diskriminan Validitas Diskriminan Menurut Hart At All Ditentukan Dengan Membandingkan Akar Kuadrat Dari Average Variance Extrated Dengan Nilai Korelasi Variable Latin Nilai AV Nya Adalah Yang Dikuadratkan Merupakan Nilai AV Yang Saya Bold Dan Korelasi Variable Latin Yang Ada Di Bawahnya Dan Hasil Uji Validitas Diskriminan Dalam Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Masing Variable Telah Lebih Besar Nilai Akar Kuadrat AV Dibandingkan Nilai Korelasi Variable Latin Sehingga Dapat Dikatakan Semua Variable Telah Lulus Uji Validitas Diskriminan Kemudian Hasil Uji Reliabilitas Tadi Dari Tabel Sebelumnya Dapat Kita Lihat Bahwa Semua Item Pertanyaan Dan Juga Semua Variable Telah Memiliki Nilai CR Dan Nilai Korombah Alpha Yang Diatas 0,6 Sehingga Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Pertanyaan Dalam Penelitian Ini Item Item Sudah Reliable Dan Valid Kemudian Kami Juga Melakukan Uji Harman Tes Yang Dalam Hal Ini Digunakan Untuk Menunjukkan Bahwa Varian Setanggapan Tidak Memiliki Pola Tertentu Dan Dengan Demikian Tidak Mengalami Bias Metode Umum Syarat Yang Harus Dipenuhi Adalah Nilai Harman Tes Kurang Dari 50% Nilai Ambang Batas Yang Disyaratkan Dan Hasil Uji Harman Tes Dalam Penelitian Ini 37,37% Hasil Hasil Menunjukkan Tidak Tidak Ada Bias Metode Umum Kemudian Hasil Uji Kesesuaian Model Secara Keseluruhan Telah Dilakukan Modification Indies Beberapa Kali Terhadap Model Kami Dan Penelitian Ini Telah Lulus Pengujian Kesesuaian Model Kecuali AGFI Dapat Dilihat Dari Tabel Di Samping Bahwa Ada Tingkat Kesesuaian Yang Dapat Diterima Dan Juga Hasil Yang Kami Ujikan Semuanya Lulus Kecuali AGFI Dengan Nilai 0,88 Dimana Tingkat Kesesuaian Yang Dapat Diterima Lebih Dari 0,9 Namun Ada Penelitian CI Yang Menyatakan Bahwa AGFI Dapat Diterima Jika Hasil Uji AGFI Memiliki Nilai Di atas 0,8 Dan Hasil Kami Adalah 0,88 Kemudian Hasil Uji Hipotesis Disini Yang Pertama Kepabilitas Manager Dynamis Terhadap Penyusuan Strategis Hasilnya Signifikan Dengan Nilai Signifikansi 0,05 Di bawah 0,05 Yaitu 0,03 Satu Kemudian KMD Atau Kepabilitas Manager Dynamis Terhadap Perubahan Penjualan Secara Langsung Tidak Signifikan Berarti Tidak Ada Pengaruh Langsung Dari X Ke Y Kemudian Penyusuan Strategis Terhadap Perubahan Penjualan Signifikan Signifikannya Pada level 0,01 Di bawah 0,01 Sangat Signifikan Terus Kemudian PS Atau Penyusuan Strategis Sebagai Mediasi Antara Kapabilitas Manager Dynamis Dan Perubahan Perubahan Penjualan Signifikan 0,031 Dan Efek Moderasinya Tidak Signifikan Oleh Karenanya Dapat Dirangkum Yang pertama Hipotesis Pertama Yaitu Kapabilitas Manager Dynamis Berpengaruh Positif Terhadap Penyusuan Strategis Hasil Pengujiannya Didukung Yang kedua Penyusuan Strategis Memediasi Hubungan Antara Kapabilitas Manager Dynamis Dan Perubahan Penjualan Juga Didukung Dan Yang terakhir Logika Dominan Memoderasi Hubungan Penyusuan Strategis Dan Perubahan Penjualan Tidak Didukung Dalam Penelitian Ini Kesimpulannya Adalah Temuan Penelitian Ini Memberikan Kontribusi Yang Penting Baik Secara Teoretis Maupun Praktis Secara Teoretis Penelitian Ini Berkontribusi Pada Pengembangan Literatur Konsep Kapabilitas Managerial Dynamis Yang Dijetuskan Oleh Arthur Dan Helvat Tahun 2003 Pertama Kali Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Kita Harus Menghindari Potensi Tautologi Dan Harus Menggunakan Mediator Dalam Uji Empires Hubungan Antara Kapabilitas Managerial Dynamis Dan Perubahan Penjualan Atau Kinerja Mendukung Helvat Dan Martin Tahun 2015 Kemudian Temuan Selanjutnya Mendukung Teori Sistem Adaptif Komplek Penelitian Oleh Boys And Child Menekankan Pada Informasi Dari Aliran Semberaya Energi Sebagai Karakteristik Kunci Dari Sistem Sosial Adaptif Kompleks Dan Sistem Tersebut Dapat Menangani Pembelajaran Dengan Cara Jauh Berbeda Dari Sistem Biasa Hasil Hasil Pemimpinan Ini Juga Mendukung Bold Dan Skluts Yang Menyatakan Bahwa Pemimpin Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dimana Kepemimpinan Strategis Dalam Organisasi Adaptif Kompleks Bertindak Melalui Proses Penandaan Untuk Mempengaruhi Konteks Dan Struktur Aktivitas Agen Agen Pemimpin Strategis Dapat Menyebabkan Diferensiasi Lebih Lanjut Di Antara Kelompok Agen Yang Menghasilkan Kemampuan Baru Atau Mereka Dapat Mengubah Definisi Batasan Sebelumnya Secara Praktis Penelitian Ini Melibatkan Beberapa UKM Dari Berbagai Jenis Industri Di Indonesia Oleh Karena Itu Penelitian Ini Menyarankan Pemilik Atau Pengelola UKM Untuk Memperhatikan Kemampuan Managerial Perusahaannya Kemampuan Managerial Dinamisnya Termasuk Tiga Hal Yang Mendasarin Yaitu Meliputi Modal Manusia Managerial Kognisi Managerial Dan Modal Sosial Managerial Karena KMD Ini Akan Berpengaruh Positif Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Melakukan Penyesuaian Strategis Penyesuaian Biaya Tadi Dan Juga Ketika Perusahaan Mampu Menyesuaikan Diri Perusahaan Akan Memiliki Kinerja Yang Lebih Baik Oke Tentunya UKM Yang Manajernya Atau Pemiliknya Ini memiliki Kapabilitas Managerial Dinamis Akan Mampu Melakukan Adaptasi Terhadap Gunjangan-gunjangan Yang ada Dimana Kita tahu COVID Bukannya Satu-satunya Gunjangan Yang terjadi Kita Menghadapi Krisis Yang lainnya Termasuk Inflasi Yang Terus Meningkat Dan Krisis-krisis Yang lain Oleh Karenanya Kemampuan Kapabilitas Managerial Dinamis UKM Ini Sangat Bermanfaat Bagi UKM Kemudian Keterbatasan Dari penelitian ini Yang pertama Berbagai jenis Industri UKM Yang menjadi Objek penelitian ini Menyebabkan Analisis Yang tidak Fokus Karena Karakteristik Industri Yang beragam Namun Kelebihannya Kita dapat Menarik Menjeneralisir Hasil Kita Bahwa Hasil Ini Bisa Dijeneralisir Kepada Beberapa Jenis Industri Tetapi Yang menjadi Saran Untuk Penelitian Berikutnya Adalah Perlu Difokuskan Pada jenis Industri UKM Yang akan Diteliti Mungkin Industri Tertentu Saja Hal Ini Akan Memudahkan Peneliti Untuk Melakukan Analisis Yang Mendalam Jika Memikirkan Metode Penelitian Yang Dipadukan Dengan Analisis Kualitatif Melalui Wawancara Dan FGD Akan Memberikan Hasil Yang Lebih Komprehensif Kemudian Yang Kedua Penelitian Ini Menggunakan Objek UKM Secara Kecil Dan Menengah Mikro Kita Eliminasi Dikarenakan Tidak Ditemukan Teori Yang Bisa Meng-cover Level Mikro Tersebut Oleh Karena Itu UKM Disarankan Untuk Penelitian Berikutnya Adalah Perlu Mencari Literatur Yang Mengakomodir UKM Skala Mikro Dengan Pengembangan Teori Yang Baru Yang Relevan Dengan Skala Mikro Tersebut Karena Skala Mikro Di Indonesia Merupakan Usaha Yang Jumlahnya Sangat Banyak Kemungkinan Ini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mesti Bisa Sampai Sampai Contajan Senang Sampai 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 Terima kasih.